Intro Keseluruhan Mujahidin Ansarullah Keseluruhan umat Islam Di daerah Pembat 1 Lumpur Batang Hendaknya tetap Mewarisi semangat kepahlawanan Dari pahlawan Sultan Hasanuddin Perjalanan kita-kita di TII Tetap tebak dan berjalan terus Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia Intro Melalisi semangat kepahlawanan Dari pahlawan Peta Penggawai Mewarisi semangat kepahlawanan Dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar Dan pahlawan-pahlawan Islam Rinya Di daerahkan seluruh sisatan Dalam membela kebenaran dan keadilan InsyaAllah Dari pahlawan-pahlawan 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 Bumbak di terlihaya Yulandzal Salisabah meminta kepada saya supaya kita kembali ke Sulawesi dan mendirikan negara Islam. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Berbulan-bulan mempenderikan begitu hebat, akhirnya nih mayatnya. Di desa Lanipa, dekat kota Palopo, sekitar 375 km dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Muzakar yang bernama kecil La Domeng, lahir pada 24 Maret 1921. Dalam bukunya Revolusi Ketata Negaraan Indonesia, Kahar menulis, Sejak masa kecil, saya tidak pernah ditundukan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian. Dan sejak dewasa, saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam. Semasa muda, Kahar Muzakar sempat diusir dari Kabupaten Luwu. Datuk Luwu menjatuhkan hukuman adat Ripawo Pangitana, atau tidak boleh berdomisili di wilayahnya, karena Kahar mengkritik kerjasama kerajaan Luwu dengan penjajah Jepang. Setelah Indonesia Merdeka, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945, menjadi panggung pertama Kahar Muzakar dalam pentas sejarah. Sebagai salah seorang pengawal Soekarno-Hatta saat itu, ia menulis kenangannya dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato. Sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang, kecuali saya seorang diri dengan sebilah golok di tangan. Bermodal sekitar 800 narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan, Kahar membentuk Batalion Kesatuan Indonesia pada akhir 1945. Batalion pengawal Presiden Soekarno ketika memerintah Yogyakarta ini, kemudian menjadi inti tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kahar membentuk TRIPS pada 24 Maret 1946. Dalam perjalanan itu, itu Belanda tidak luput daripada pengintaian perahu-perahu yang menjebrang. Itu korvet-korvet Belanda di lautan. Dan karena mereka tenggelam di lautan karena bertempur. Ya inilah salah satu misiannya Kahar dari Pak Dirwan. Terima kasih telah menonton! Republik Indonesia yang masih berusia muda terus dibombardir Belanda. Pada 1947, Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan RI setelah pindah dari Jakarta merupakan sasaran agresi pertama Belanda. Arji pertama dia terlibat dalam perang kemerdekaan satu. Itu ada di Gombong, ada di Kelakin, ada di mana-mana. Kahar tetap dia terlibat kepada kesatuan-kesatuan yang terkongener oleh pasukan setempat. Kori Van Stenus, istri kedua Kahar Muzakar yang kini telah berusia di 84 tahun, masih ingat pertemuannya pertama kali dengan sang suami dalam suasana romantika Perang Kemerdekaan di Jogja. Perang kemudian, Perang kemudian, Belanda kembali menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Namun, tentara dan Laskar Republik sempat menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Dalam serangan umum 1 Maret 1949 inilah, Kahar Muzakar berseteru dengan Suharto. Kelisnya sebenarnya pada saat penyerangan terhadap 6 jam di Jogja. Kelisnya itu gara-gara karena dia diderubui oleh Kahar Muzakar. Sehingga suatu, seolah-olah ini membantah atas perintah saya. Sehingga pasukan boleh ikut di dalam pertempuran, tapi Kahar tidak boleh mencampur ini. Tapi pada akhirnya, setelah kembali di Jogja, maka Kahar menyusul lagi pasukan untuk kembali lagi ke Sulawesi. Setelah Belanda menyerah, Jeneral Sudirman yang memimpin Perang Gerilya turun gunung. Masalah hubungan pemerintahan sipil dengan militer, pusat dengan daerah, serta tentara dengan Laskar menanti di depan mata. Di Jawa Barat, Kartosu Wirjo memproklamirkan Negara Islam Indonesia, NII, pada 7 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia lantas meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta Aceh. Pemberontakan DITI Kahar Muzakarlah yang terlama dan terluas wilayahnya. Sejak pertempuran di Surabaya pada November 1945, banyak pemuda Sulawesi Selatan terjun ke kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutunya. Mayoritas mereka adalah para gerilyawan yang tergabung dalam berbagai Laskar, seperti Kahar Muzakar. Hanya sedikit di antara mereka yang sempat mengecap pendidikan formal militer Belanda, semisal Andi Matalata. Usai perang kemerdekaan, Kahar Muzakar yang telah berpangkat Letnan Kolonel berinisiatif mereorganisasi Kelaskaran Sulawesi Selatan dengan membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan pada Agustus 1949. KGSS yang berkekuatan 10 batalion diharapkan menjadi cikal bakal divisi Hasanuddin dengan Kahar sebagai komandannya. Salah seorang komandan batalion KGSS, Andi Sose mengungkapkan sekitar 15 ribu gerilyawan sulsel ingin diterima seluruhnya dalam Angkatan Perang Republik Indonesia APRI. Namun Panglima Militer untuk Indonesia Timur, Kolonel Kawilarang, menolak aspirasi itu, bahkan justru membubarkan KGSS setahun kemudian. Permohonannya untuk menjadikan BVC tidak diterima oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Panglima TT7 Kabilarang. Tidak diterima. Minta berhadi juga tidak diterima. Akhirnya dia putuskan, buka tanda pangkat, letakkan di atas meja, lapor sama Kabilarang, dia keluar ruangan. tinggalkan. Pada saat itulah awal daripada kekesiwaan daripada Kahrung Sakar, sudah bersiap-siap untuk ditangkap. Saya bawa lari. Jadi Kahrung Sakar itu ada di dalam pelindungan saya, di Baraka. Baraka itu daerah operasi saya, di Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 7 Agustus 1953, Kahr menyatakan bergabung dengan gerakan DITII Kartosu Wiryo di Jawa Barat, yang 4 tahun sebelumnya memproklamirkan negara Islam Indonesia. Baraka itu sudah mantap, dia memilih menjadi DITII. Perpisahan, perpisahan, dia baik-baik, saya isinkan bawa satu kompi, yang memang setia kepada beliau. Saya ambil, saya punya pasukan, sekian kompi, dia bawa satu kompi, jalan, baik-baik. Baru beberapa jarak, dia tinggalkan, anak buah sudah bertempur, bertempur di Baraka. Baraka itu, jadi, kalau dipilmkan itu memang lucu sekali. Baru berpeluk-pelukkan, sudah berantem dengan senjata. Lainnya, tinggalkan Baraka, sudah menuju ke Palopo, Palopo Selatan. Nurdin Usman Pisov, Panglima Komando Basis Jihad atau Komban Lampo Batang, membantah, pemerintahkan Kahar Muzakar, dipicu oleh penolakan tentara terhadap Laskar Sulso. Kolonel DITII yang sempat terkena tembakan TNI di lutut kanannya ini, tak melihat kekecewaan Kahar terhadap tentara, sebagai motivasi bergerilya bersamanya, sejak 1953. Sejak dari jawa saya, membakti TNI yang ingin mencari-cari sabun, meminta kepada saya, supaya kita kembali ke Sulawesi dan menjadikan negara Islam. Itu pernyataan yang pakai itu, dalam bukunya. Gunung Latimojong di Palopo Selatan merupakan basis perlawanan Kahar Muzakar. Dengan menggunakan taktik perang grilya, sekitar 30 batalion DITII merambah hingga ketiga wilayah, Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Kita kan muncul Tenggelamu sebagai grilya. Ada kalanya kita satukan itu kekuatan, ada kalanya kita satukan itu kekuatan untuk menghadapi ini operasi. Kalanya kita bertahan, dan kalau kita kekuatan itu mencukupi. Tetapi kalau kita lihat itu percintaan kita lemah, karena anak-anak tersiar itu ada ditugaskan ya, benar-benar, nah itu kita kan nganu, bersembunyi saja. Seperti Soekarno yang pernah dikawalnya, kemampuan persuasi Kahar Muzakar sebagai macan podium menjadi daya tarik tersendiri. Cita-cita negara Islam pun membuat ribuan orang bersedia naik turun gunung selama 15 tahun pemberontakannya. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau pidato. Kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Kalau sudah sebut agama, rakyat di Sulawesi Selatan pasti ikut. Betul-betul itu Kahar Muzakar bersatu dengan rakyat, menyatu dengan rakyat. Kalau dia pergi jalan dari desa ke desa, seluruh desa itu siapkan makanan. Seluruh desa itu berani mati untuk dia kalau ada operasi. Setelah sukses mencokok imam atau kepala negara Islam Indonesia Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 1962, pasukan Siliwangi diperintahkan menangkap Abdul Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Panglima tertinggi itu Presiden Jokarno itu mengamalatkan pada awal tahun 1964 mengarah kepada Sulawesi Selatan dan memerintahkan 17 Agustus 1964 Kahar Muzakar harus ditangkap, sudah harus tertangkap, mati atau hidup. Bersama pasukan Kodam Hasanuddin, Berawijaya, di Penegoro, RPKAD, Marinir, serta satuan-satuan TNI lainnya, Rajurit Siliwangi menghadapi tantangan baru. Alam Sulawesi yang masih perawan, menjadi tempat ideal bagi gerilyawan untuk bersembunyi dan menghadang lawan. DITI itu tidak akan, misalkan tidak akan melepaskan tembakan, kalau sudah butuh-butuh dalam jarak yang mematikan. Nah, ini suatu pengalaman baru yang ketika kita menghadapi DITI di Jawa Barat, itu tidak, tidak. Penghadangan seperti itu tidak. Target pertama adalah Letkol Andi Sele, mantan komandan Batalion KGSS dan Korem Hasanuddin yang menyelundupkan senjata kepada Kahar setelah menjual Kopra ke Tawao, Malaysia. Operasi pasukan elit Siliwangi Batalion 330 Kujang 1 yang tiba dipare-pare pada 1 Maret 1964 berhasil menewaskan Sele 5 bulan kemudian. Apabila kita mau menyelesaikan Kahar Musakar, ini dulu harus dikelir. Sebab dari barang-barang yang diselundupkan dari luar itu, ini mengalir ke Kahar. Jadi ini sebagai satu basis logistiknya daripada Kahar. Dari Makassar, Panglima Kodam Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf, merancang operasi kilat untuk menumpas DITI Kahar Musakar bersama Letkol Solihin GP yang juga berasal dari Kodam, Siliwangi. Namun taktik tempur itu ternyata sulit diterapkan di Sulawesi Selatan. Pada saat kami datang jelas, Kahar Musakar itu membang inisiatif di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah makin lama, makin luas yang dia kuasai. Begitu. Sampai dia leluasa bergerak. Sampai di ibu kota aja, di Makassar, eksponen-eksponen dia, itu leluasa aja bergerak di sana. Masyarakat yang tinggal masih terpencar-pencar di gunung-gunung begitu, yang terpencil, komunikasi transportasi yang begitu berat, bahkan ada daerah pada saat itu yang masih belum dipatahkan, terutama Sulawesi Tenggara, di mana nanti Kahar Musakar matinya di situ kan. Membawakan logistik, mengambil yang sakit-sakit, yang luka, itu sebanyak di dasar tingkat perhilkopter, karena tidak bisa. Jaraknya jauh-jauh sudah. Sementara itu, gerungan yang terlibat dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara, bergabung dengan Kahar Musakar di Sulawesi Selatan pada 1957. Pasukan DITII seakan disuntik darah segar, berupa personil, senjata, maupun amunisi baru. Akhirnya dia dengan satu peloton, turun ke Sulawesi Selatan. Akhirnya dia diislamkan oleh Kahar Musakar dan dijadikan kepala staf. Loh, orang pintar kok. Itu si Kahar Musakar dengan DITI, gerungan itu, basis utamanya adalah di Lugu, daerah Lugu, pegunungan. Jadi, itulah yang menjadi daerah pertumpuran langsung di bawah komando. Kemburan TNI terus mendesak basis kekuatan Kahar di sekitar Gunung Melati Mojong, Sulawesi Selatan. Pos komando operasi kilat pun terpaksa pindah dari Palopo Selatan. Akhirnya kita tahu si Kahar ini sudah diseluruhkan oleh gerungan ke Sulawesi Tenggara. Pindah kita ke Sulawesi Tenggara. Kita mendirikan komando di Pakwe itu. Di kecamatan Pakwe, di pinggir pantai, di Sulawesi Tenggara. Perubahan-perubahan pasukan itu di dalam alam yang begitu luas dan begitu ganas. Karena pacat itu disana aneh. Pacatnya itu yang kita sebut loreng. Ada strip putihnya. Dan dia mah tidak 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 di bawah Pak. Dia mencereng ke atas. Jadi dia masuknya dari sini. Jadi dada kita itu penuh dengan pacat begitu. Areal pertempuran antara pasukan TNI dengan DI TII kemudian beralih ke sekitar Danau Tawuti hingga sungai Lausolo di Sulawesi Tenggara. Karungusakar pintar. Jadi kalau nanti dari sini dia akan lari ke sana sudah dipersiapkan lama di situ. Ada perkampungan yang dia sudah siapkan. Nah kita mengergap itu dari udara yang diterjunkan. Ternyata Karungusakar sudah pergi dari situ sekitar empat hari yang terjadi kosong. Yang kita terima hanya bangunan-bangunan asramanya rumah-rumah itu tempat Lausolo mengikuti sungai Lausolo itu. dari desa Paswi di kaki gunung Bampa Puang Kabupaten N Rekang upaya damai dengan Kahar Muzakar dirintis sejak 1951. Andi Sose komandan resimen tim pertempuran RTP Guntur untuk menumpas DITI Kahar sebelum operasi kilat menemui mantan komandannya di Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Gencatan senjata juga diusahakan untuk kedua kali di Bone Putih 10 tahun kemudian. Karungusakar itu ada di sebelah kiri saya saya bawa mobil bawa mobil dia sekiri pengawalnya sudah ada berdiri di belakang sepanjang jalan sudah penuh itu pengawal pengawalnya Karungusakar takut kalau dibawa lari. Tapi tidak dengan tenang saya bawa pertemuan di Atapangnya Almarhum Herta Singh Kepala Staf kemudian Pak Yusuf Berunding tidak ada tidak ada kesepakatan masing-masing salam-salaman berpisah lagi tapi waktu bertemu perlu-perlukan karena memang sama-sama di Jawa dulu dua kali saya bertemu satu kali waktu di Palau Selatan sudah sama-sama berhadapan pasukan bertemu lagi di situ dia suruh saya menyerah ada foto saya di sana pakai berat dia suruh saya tidak bisa menyerah karena Panglima Sudirman belum cabut itu perintah kepada semua priorit tidak boleh menyerah pantang mundur tidak bisa menyerah akhirnya dia pergi dalam suratnya kepada Presiden Soekarno pada 1961 sebetulnya Kahar telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi namun dua syaratnya yang sangat berat bagi Bung Karno sebagai penggagas Pancasila dan Nasakom yaitu mengganti Pancasila dengan falsafah ketuhanan serta melenyapkan komunisme di Indonesia karena karena upaya perdamaian selalu gagal pemerintah menggelar setidaknya 11 kali operasi militer selama 15 tahun pemberontakan Kahar Muzakar puncaknya operasi kilat yang berlangsung sejak 1964 hingga 1965 setahun memburu Kahar di medan gerilyanya yang berat betul-betul menurunkan militansi tentara sampai ke titik Nadir banyak yang hilang di hutan jadi dia tuh sudah entah melari entah apa lari ke hutan sendiri dicari-cari bor mudung-mudiri ada macam-macam lah ya sampai komedan-komedan itu sudah menyatakan aduh mission impossible saya bilang sudah lah kalau kita harus hancur karena kita tidak bisa melaksanakan tugas mari kita hamisan-hamisan satu bulan lagi akhirnya operasi kilat menunjukkan titik terang pada 2 Februari 1965 satu peleton dari batalion 330 Siliwangi berhasil mengendus jejak persembunyian Kahar Muzakar malam Idul Fitri kami sudah berita daripada komunitas kopi yang memimpin peleton itu Pak ada ketemu bekas memasak makanan itu di dalam skala yang lebih gede wah ini bekas karimusakar waktu meletak sebu begitu serbu serbu kebetulan tempat Kahar Muzakar itu ada di situ juga dia keluar dari pintu loncat dia loncat karena si penembak yang pakai tomigen itu krek persis ininya habis Kahar Muzakar habis nah itu saya karena mereka juga subuh gitu ya kita sedang sholat setelah sholat baru kita tahu saya terbang ke sana waduh saya turun nangis nangis semua nangis karena gembira sudah berbulan bulan penderitaan begitu hebat akhirnya nih mayatnya jadi saya bawa itu apa mayat karimusakar itu taruh di Pakuwe langsung memberi berita ke Makassar ke Pak Yusuf Pak lima mayat Kahar Muzakar sudah ada di Pakuwe oh saya akan ke sana lantas 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 lheum Pak Panglima yang tahu karena mesecar waktu hidup Panglima jadi sekarang harus di terlintik mayat itu betul-betul karimusakar kasih baterai yang gede jadi dari jauh pakai baterai waktu itu betul 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 kawan musakar posisi Kahar Muzakar semakin terjepit setelah rakyat sipil ikut membantu TNI dalam penumpasan DITII bahkan di Nrekang Sulawesi Selatan salah satu basis gerakan Kahar Siliwangi membentuk Laskar Masoso Bersama tentara masyarakat juga bahu-membahu membetulkan jembatan dan jalan raya infrastruktur ini sengaja dirusak DITII untuk menghambat mobilitas TNI bahkan di Palopo Selatan rakyat ikut turun tangan di ujung pemberontakannya Kahar Muzakar kian kehilangan anggota DITII selain tertangkap mereka pun ada yang menyerahkan diri tak terkecuali komandan-komandan perangnya dan menteri-menteri Republik Persatuan Islam Indonesia sebagai khalifah atau kepala negara Kahar memperloklamasikan RPII pada 14 Mei 1962 Perjalanan Perjalanan Cipa 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 DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia Abdullah Abdullah salah seorang dari 14 putra Kahar Muzakar masih ingat pertemuan terakhirnya dengan sang ayah Anda 3 hari sebelum ditembak mati Kopral Sadeli dari Siliwangi waktu itu Kahar yang telah terkepung hanya dikawal dua peletonnya Kepada saya khususnya dia sempat peluk dia cium terus ada kata-kata saya titip mamimu jangan nakal jaga mamimu baik-baik itu sudah berpisah itu sampai kita dapat pamfet beliau tertembak di suatu seluruh beliau minta berpisah dan memang ada kata-kata beliau pada saat itu terakhir yang saya sempat dengar juga kepada ibu mungkin perjuangan kita ini sudah sudah terakhirlah ya feeling beliau mungkin sudah kuat ya ya disinilah kita saatnya berpisah nah ibu disuruh waktu itu ke daerah Tenggara bapak bertahan di pertengahan antara Sulawesi Selatan dan Tenggara dari situ lah sungguhlah Solo itu tepatnya sebagai pemimpin gerakan wanita islam Gerwais Kori Musakar meneruskan pemberontakan DITII di dalam hutan sepeninggal suaminya Abdullah putra bungsunya terus bersama sang bunda hingga turun gunung setahun kemudian yang parahnya itu setelah Pak Tahar dinyatakan pertembak jadi pada saat itu betul-betul ibu Kori dengan bala pengawalnya itu luar biasa hidup mati dengan cara Tarsan ya itu yang dimakan mohonnya kita makan ada daun-daunnya muda-muda kita lihat kita sahur karena sudah tidak ada pemimpin ya dari pengertian dari ibu Kori pada saat itu ya perjuangan tidak berarti harus fisik ya tidak harus berarti di hutan ya kan jadi ibu perintahkan kita berkemas untuk untuk luar ke kota pada istilah bahasa itu kan ke pemerintah ke pangkup ibu Pertiwi lah 15 tahun pemberontakan membuat nama Kahar Muzakar melegenda bahkan banyak orang yang percaya mendiang masih hidup bagi keluarganya makam Kahar tetap menjadi tanda tanya hingga kini salah seorang di antara mereka yang enggan disebut namanya bercerita ketika keluar dari rumah sakit milik Kodam Wirabuana Pelamonia jasadnya dibawa M. Yusuf ke taman makam pahlawan Panaikang di Makassar namun jenazahnya dimakamkan tanpa nisan kami sendiri menemukan sebuah nama Muzakar di TMP Panaikang kendati pengurusnya membantah bahwa itu kuburan Kahar Muzakar saya pernah datang juga sama ibu apa yang beliau katakan ya udahlah Bu Kori sudah ibu tinggal besarkan anak lah itu sudah urusan negara itu sudah sebagai sejarah bagian dari sejarah negara tidak usah lagi ibu pikirkan itulah jawaban dari Al-Mahrum Pak Yusuf pada saat itu sebagai ketua BPK sebagai salah satu daerah basis DITII Kahar Muzakar Belopa masih menyimpan kenangan bagi penghuninya di salah satu desanya Cilalang ingatan 50 tahun silam meluncur dari mulut seorang petani Sapri Pawe masih berusia 10 tahun ketika lari ke gunung bersama ribuan pengungsi pada tahun 50an di mana daerah dirasa aman kita lari ke sana kalau disini adalah rata aman orang tenggara orang utara orang selatan orang penggunungan disini lagi datang disini kita rasa bahwa di tenggara aman tuh perasi tidak ada kita lari ke sana lagi seperti oh lombang pada waktu itu Pak DITII takut pada tentara kemudian takut sama DITII tujuannya maksud ya duku duduannya takut karena itu selalu berperang bertemu berperang kalau tak berku hadapang jadi kita ini masyarakat biasa itulah cerita saya tadi di mana yang bisa kita selamat disitu kita berlindung kalau umpamakan DITI kita bisa selamat disitu kita lagi berlindung kalau tentara nasional kita mau selamat disitu katik kita berlindung konflik bersenjata antara DITII dengan TNI membuat petani bersawah seluas 5 hektare ini harus bertahan hidup di hutan semasa kecil selama 4 tahun nah pada waktu itu Pak satu pasang saja baju biasa itu Pak kita saya biasa itu Pak lakukan itu saya apa namanya itu di asat api itu pengen pakaian Pak kalau malam bukan cerita ini Pak biasa saya lakukan itu kalau sorenya itu kita diburu kena hujan apa malamnya itu karena pada dalam hutang itu betul-betul kesulitan Pak kalau masak tangan pakaian selama mengungsi Pak W kecil sempat mengecap pendidikan walau dalam keadaan darurat itu biar pohon kayu disitulah kita belajar belajar satu hari tiga hari datang lari berita kita lari lagi tinggalkan disana-disana kita itu nah ada si guruta kita teman lari dimana sampai kita disitu kita dibuka lagi belajar disitu belajar itu saya curitakan tanya biar saya itu daun pisang kita ambil dan itu pada waktu itu Pak W yang kini juga bertani coklat pernah pula menyaksikan pelaksanaan hukum Islam yang didasarkan pada piagam makaluah didapat tidak berpuasa diundang kasih duduk orang disana ditembak bersina nah bersina tidak pernah makan nikah itu dipukul sampai begini tidak tahu berapa kali itu dipukul disini tapi kalau sudah makan nikah nah dia sina itu dirajam namanya dikuburkan sampai disini baru dilempar batu sampai mati mencuri pertama dipotong sampai setelah begini kedua dipotong begini ketiga sampai seterusnya sampai disini dan tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dibunuh nanti kalau dipotongin memang ajar nyami disitu harus silakan mati Sapri Pawe hanya orang biasa setiap pecah konflik bersenjata rakyat tak berdosa seperti dirinya selalu paling banyak menjadi korban saya tidak bisa bayangkan itu itu buat penderitaan-penderitaan yang kami halami itu yang paling kesangkan itu biar kita tinggal malam baik-baik-baik tidur tetap datang berita lagi bahwa arah tentara masuk kita angkuh berangkat biar tinggal malam hujan besar kita lari sampai disana lari biar pohon begini pak tempati saja duduk-duduk anak-anak begini kata kita ambilkan saja dong apa supaya menduduk itu yang paling sesalkan saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu selamat menikmati